Namo Aryatara, atas nama bangsa Arya, Nusantara, bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah bangsa, ke, jaya, hanya bukan hanya, pernah, tapi akan, kembali lagi. Cermati ini, kronologis penamaan tanah tercinta subur makmur yang sekarang bernama Indonesia. Purwanata, Purwagama, Purwanagara, Sunda, Atalan, Purbanagara, Nusantara, Nusantara, Ra, adalah konsep ketuhanan Nusantara di masa lalu, matahari, adalah lambangnya. Kata, Ra, di sini merupakan identitas bangsa, personifikasi lambang simbol satu, Tuhan, yang dipuja, bukan memuja atau menyembah, matahari. Ra, sebagai, Aditya. Raditya, atau, mata, sosok dewa, hari, menjadi, matahari, konsep Ra, matahari, atau, maha cahaya, atau maha kuasa Tuhan yang maha esa, bukan fisik materi matahari itu sendiri. Nusantara di masa maju dahulu disebut sebagai, Surya Maril, bangsa matahari, atau, Syampural, negeri matahari, atau bangsa yang selalu membawa cahaya kehidupan. Fahami, kita bukan bangsa penyembah matahari, tapi bangsa berpalsafah, monoteisme, dan fisik matahari sebagai perlambangnya yang hanya, satu, Tuhan, Hiang Widhi Tunggal. Hiang, adalah sebutan, Tuhan, menyembahnya terekam dalam kata, sembah hiang, juga erekam pada kalimat para, hiang, anterbaca singkat, priangan. Konsep tentang, Ra, ini mewarnai peradaban Mesir kuno, di sana, Ra, rei atau amun ra merupakan sosok dewa matahari yang dianggap sebagai dewa tertinggi, yang dibawa leluhur kita ke sana, Datuok Amun Tunggo, atau, Tuk Amun, kini nama itu terpublikasi, Tutan Hamun, di masa Nusantara disebut tanah, para dewa, dengan sebutan tanah, pun. Konsep tentang, Ra, ini bersumber dan berawal dari bangsa Nusantara inilah konsep leluhur kita yang menyebar di tiga per empat muka bumi mewarnai India juga tanah Arab, dengan simbol variannya swastika, yang disalahgunakan oleh Hitler. Konsep asli ajaran leluhur Nusantara, bukan dari India, Hindu, yang baru ada di India itu tahun 1830, tapi ajaran leluhur kita yang mendasari lahirnya tiga ajaran di sana, Buddhism, Jainsem, baru kemudian, Hinduism, ajaran leluhur kita bernama, Dharma. Tekstual kata, Dharma, ada di relief dasar bore budur yang ditutup dengan teks kata, Kusala Dharma Bajana, dan Vinaya Dharma Citakya, ini berarti, bore budur, bukan berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, tapi mendasari lahirnya tiga ajaran baru berbasis, Dharma, di India. Di India, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain, kemudian kata, Hindu, dengan tambahan akhiran, isme, ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama, istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme barat serta indologi, mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari, Hinduisme, adalah, Brahmanisme, ajaran Weda Kuno atau berbasis, Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakyat Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara, artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, bangsa asli India bernama, Dravida. Bangsa Arya Cakyat Saka leluhur kita yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3.102 SM sampai 1.300 SM, yang kemudian menulis, Veda, di sana, berkonsep dasar, Dharma. Sumbangan terbesar kaum, Saka, bagi peradaban terutama di India adalah pengenalan konsep, Dharma, inilah konsep ajaran leluhur Nusantara yang tumbuh di dataran India menjadi, Buddhism, Jainsem, kemudian, Hinduism. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan, kebenaran yang lebih tinggi, atau realitas tertinggi dari alam semesta, Dharmik, inilah yang ada pada tiga agama di India bersumber dari Nusantara. Kaum Saka, terekam dirilif nomor 43 dasar dengan teks literasi kata, Mahe Cakya, berarti, Cakya, adalah Cakat Saka, inilah leluhur kita di Nusantara tersebar ratusan prasasti berangkat tahun Caka, Saka. Dan prasasti berangkat tahun, Saka, ini tidak dimulai tahun 78 Masehi, konversi tahun Saka ini yang menyebabkan sejarah kita hilang sebelum tahun itu. Penanggalan leluhur kita terdahulu bukan dari India, dan penanggalan itu di antaranya. Kapa, Yuga, Caka, Saka, sekali lagi, penanggalan tahun Saka di prasasti tidak dimulai di tahun 78 Masehi, tahun itu adalah saat leluhur kita menaklukan Raja Salifahana di India Selatan. Awal perhitungan tahun Saka adalah 6123 Masehi, simak kajiannya di bawah ini. Penanggalan Saka berdasar kitab Paramayoga, Centini, Praniti Radia, Pustaka Weda Sasangka siklusnya 8400 tahun surya, yang terbagi siklus kecil masing-masing 2100 tahun surya, mirip empat macam Windu yaitu Adi, Kuntara, Sangara, dan Sancaya. Zaman kali I, 2, 3, 4 masing-masing 2100 tahun surya, era Saka Arya dari 6123 SM hingga 2277 M bisa dibulatkan 2299 M. Zaman kali I, 2, 3, 4. Kala bendu tahun 1878 sampai tahun 1977 M, di dalamnya ada Perang Besar PD-1, 2, Perang Dingin. Kala suba tahun 1978 sampai tahun 2077 M, penemuan besar-besaran tentang candi, arca, dan artefak yang terpendam. Kala sumbaga tahun 2078 sampai 2177 M. Kala surasa, surata 2177-2277 M. Penanggalan Saka Arya dimulai dari 6123 SM hingga 2299 M, jadi awal tahun Saka, atau satu Saka Arya adalah sama dengan 6123 SM. Penanggalan Saka Tirta dimulai pada tanggal 12 Juli tahun 2278 M nanti, tahun baru Saka Tirta yaitu Tegel 1 bulan 1 tahun 1 Saka Tirta, Akuarian, berbasis surya. Fahami? Sejatinya tahun 78 M adalah saat kaum Saka, leluhur kita menaklukkan Raja Salifahana di India Selatan, bukan untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti, yang menjadi hilangnya sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Nusantara bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah bangsa kejaya, hanya bukan hanya pernah, tapi akan kembali lagi. Dalam keilmuan biologi, setelah beberapa varietas tumbuhan disilangkan beberapa kali, akan ada satu varietas, turunannya akan kembali, sama seperti awal aslinya. Keturunan dari sumber leluhur yang baik dan unggul, menurunkan juga keturunan yang baik unggul, dan itu adalah kita. True Back History of Indonesia, Exploration and Research, by Santosaba.